Jalanan Cinta, Bunga Cinta Lestari dan Asrap Sinclair, lalui 9 tahun pernikahan. Pertemuan pertama Bunga Cinta Lestari dan Asrap Sinclair terjadi pada tahun 2007 silam. Keduanya bertemu tak sengaja saat BCL mempromosikan album barunya di Malaysia. Saat itu BCL seharusnya diwawancarai oleh presenter bernama Sasi, namun sayangnya Sasi berhalangan hadir. Akhirnya Asrap Sinclair lah yang bertugas mewawancarainya. Di kesempatan itu, Asrap salah menyebut nama Bunga Cinta Lestari. Berawal dari insiden salah sebut nama itu, keduanya akhirnya rajin mengontak satu sama lain. Meskipun sempat salah sebut nama, gejolak hati Asrap tak bisa dibendung lagi. Rasa ketertarikan Bunga dan Asrap itu pun menuntun mereka untuk saling mengenal lebih jauh. Usai wawancara, keduanya membicarakan beberapa hal hingga akhirnya Asrap meninggalkan pesan First impression, kamu memiliki pesona. Itu yang saya lihat. Bukan hanya meninggalkan pesan cinta, Asrap juga memberi nomor telepon serta alamat email pada Bunga. Dari sanalah awal komunikasi intens mereka. Berawal dari komunikasi yang berjalan lancar, hingga akhirnya Bunga dan Asrap memutuskan untuk menjalinkasi meskipun terpisah jarak. Mereka sempat menjalani hubungan jarak jauh selama satu tahun. Meski baru pacaran satu tahun, keduanya ternyata sudah mantap melangkah ke jenjang pernikahan. Tak butuh lama, Bunga Cintra Lestari dan Asrap Sinclair melangsungkan pernikahan pada 8 November 2008. Pernikahan Bunga Cintra Lestari dan Asrap Sinclair sempat ramai diperbincangkan pada saat itu. Diketahui, pernikahan mereka digelar di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Pernikahan itu pun digelar secara mewah dan mengundang banyak rekan artis. Bunga Cintra Lestari dan Asrap Sinclair diketahui sama-sama berprofesi sebagai aktor dan aktris. Namun, keduanya kerap bekerja di judul film yang berbeda. Di tahun 2008, Bunga Cintra Lestari dan Asrap Sinclair ternyata pernah bermain di judul film yang sama lho, yaitu judulnya Saus Kacang. Menjalani biduk rumah tangga selama dua tahun, keduanya akhirnya dikaruniai momongan. BCL melahirkan putra pertamanya Noah Sinclair pada September 2010. Kehidupan mereka pun semakin lengkap dengan kehadiran sang anak. Kini Noah Sinclair telah berusia 9 tahun. Menjalani 11 tahun rumah tangga, Bunga Cintra Lestari dan Asrap Sinclair ternyata hampir tak pernah diterpak gosip yang tak sedap. Keduanya tetap menunjukkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Mereka bahkan kerap hadir bersama di berbagai acara. Baru-baru ini, mereka juga sempat berbalas pesan manis di Instagram untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Asrap Sinclair dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Kabar tersebut dibenarkan oleh manajer BCL. Sang manajer Dodi menyebut aktor Malaysia tersebut meninggal dunia pada hari Selasa 18 Februari 2020. Menurut Dodi, manajer BCL, Asrap menghambuskan nafas terakhir pada Selasa dini hari tadi. Dari informasi yang dihimpun, Asrap menghambuskan nafas terakhirnya dalam usia 40 tahun pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!